Seorang ibu yang mengendarai motor menyeberang dengan memotong jalan, tewas dihantam bis dari arah lawan. Kecelakaan mau terjadi di jalur Pantura, Tuban, Jawa Timur. Seorang warga merekam pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalur Pantura, km 56 Tuban, Jawa Timur, minggu siang. Dalam video amatir tersebut, nampak seorang ibu mengendarai motor tewas dengan tunggu hancur terlindas bus. Kejadian berawal saat Siti Khalifa, 43 tahun, menyeberang jalan dengan mengendarai motor dari utara ke selatan. Naas, karena tidak memperhatikan situasi jalur Pantura, ibu dua anak ini langsung dihantam bus Indonesia. Perempuan warga desa Sumurgung, Kecamatan Tuban ini tewas di lokasi kejadian dengan kondisi tubuh hancur. Kecepatan tinggi, tiba-tiba ada motor-motor. Tiba-tiba motor. Motor-motor motong jalan. Iya, motor-motor jalan jalan. Ini enggak ngatasi, buanganan, motornya ke ikanan. Bus ini berusaha menghindar, menghindar sepeda motor ini dengan cara membanting ke kanan dan melakukan pengereman. Kita ukur tadi pengereman di sini sekitar panjangnya 29 meter. Tapi tidak bisa terhindarkan, akhirnya terjadi ketelakaan dan Siti Khalifa ini meninggal dunia. Jaset korban langsung dievakuasi petugas kepolisian ke kamar dinasa RSUD Dr. R. Kusma Tuban. Sementara bus antarkota antarprovinsi yang tercebur ke Gorong-Gorong berhasil dievakuasi 2 jam kemudian. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Bibawanto melaporkan.